Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 5 Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Amin Kali ini Pak Heru akan menjelaskan materi pembelajaran IPS Ada yang tahu apa sih pelajaran apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini? Kali ini Bapak akan menjelaskan aktivitas masyarakat dalam pembangun kemajuan ekonomi Yuk kita simak Aktivitas masyarakat dalam membangun kemajuan ekonomi Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat akan melakukan aktivitas ekonomi Dalam aktivitas ekonomi, masyarakat akan berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial Aktivitas ekonomi juga merupakan upaya pembangunan dalam bidang ekonomi Beberapa contoh aktivitas ekonomi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pembangunan di bidang ekonomi adalah yang pertama dalam bidang agraris, industri, dan perdagangan Bidang agraris Agraris merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan lahan dalam kegiatannya Dalam kegiatan ini, masyarakat berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial Seperti para petani berinteraksi dengan penyedia bibit dan pupuk Aktivitas masyarakat berikutnya adalah di bidang perdagangan Pedagangan merupakan aktivitas membeli barang dan menjual kembali kepada konsumen di pasar ataupun di toko Misalkan saja, pedagang sayur di pasar membeli sayuran dari petani Sayuran tersebut dijual kembali konsumen di pasar Saat para pedagang menjual barangnya kepada pembeli terjadilah interaksi sosial Selanjutnya, di bidang industri Industri merupakan aktivitas mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi Sebagian besar interaksi yang terjadi melibatkan manusia dengan lingkungan sosialnya Seperti pemilik perusahaan berinteraksi dengan para pekerja mengenai barang atau produk yang akan dihasilkannya Pemilik perusahaan juga berinteraksi dengan alam terkait dengan penawatan alam sebagai penyedia bahan baku untuk industri Dalam pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan bangsa Salah satu faktor yang mempengaruhi hal interaksi tersebut adalah Adanya interaksi antara individu dengan individu Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Dalam kehidupan sosial lainnya dalam satu lingkungan dan setiap individu atau kelompok tersebut memiliki perannya masing-masing Polisi mengatur lalu lintas Pedagang sedang menjual dagangannya Serta dokter sedang memeriksa pasien Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual-beli di pasar Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli Selanjutnya, di pasar akan terjadi transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercapainya pembangunan ekonomi di daerah tersebut Sekian pembelajaran IPS di pagi hari ini Sampai berjumpa lagi di materi IPS berikutnya Beledik Walidaya, Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah Terima kasih telah menonton!